Assalamualaikum, halo semuanya balik lagi di youtube channelnya aku aku Motiara Tripertiwi temen-temen boleh panggil aku muca aja dan buat temen-temen yang baru mampir di youtube channelnya aku ini silahkan untuk subscribe sekarang juga dan jangan sampai lupa untuk aktifin tanda belnya, notifikasinya karena itu penting banget biar temen-temen gak ketinggalan video-video terbaru dari aku oke? jadi video kali ini aku mau sharing lagi yaitu obat batuk pileknya Aisha nah jadi sepengalaman aku waktu Aisha belum pakai obat ini obat yang dihirup dan juga digosokin ke badannya dia aku sempat frustasi karena Aisha itu adalah anak bayi yang gak bisa minum obat jadi dia itu kalau dikasih obat itu pasti muntah lagi muntah lagi gitu kalau pas di umur apa tuh namanya umur-umur imunisasi yang suntik apa sih yang panas tuh campak ya nah suntik itu sih dia masih bisa lagi tidur ditetesin gitu kan gak muntah tapi pas udah mulai gede dianya itu dia gak bisa nerima yang pahit-pahit yang nyereng-nyereng pahang gitu dia gak bisa dia pasti muntah gitu sampai sempet dia dikasih obat ya aku kasih dia obat sebenarnya kalau di bawah setahun itu kan belum boleh ya dikasih obat tapi aku tuh kayak kasian aku tuh gak tega gitu liat dia nangis terus terus batuk pilek panas segala macem aku bawa ke bidan bidannya ngasih obat malah kembung perutnya lah apalah kasian banget sampai dia muntah terus dan berat badannya turun 2 kilo sedih banget aku beneran sedih banget dia jadi kurusan gitu dan aku dari sana mulai searching pakai apa ya kalau batuk pilek kalau panasnya sih aku balur pakai bawang merah tapi hati-hati buat teman-teman disini kalau mau balur bajunya pakai bawang merah karena ada beberapa yang kulitnya sangat-sangat sensitif dan itu terjadi sama Aisyah setelah dia sembuh jadi pas pakai bawang merah itu aku campurin dia pakai minyak telon badannya semua jadi merah-merah habis dia sembuh gitu kayaknya sih efek dari si bawang merah ini pakai minyak telon dan sekarang hari ini Aisyah lagi demam aku bingung aku kasih dia obat lagi karena sekarang kan dia udah setahun ya udah setahun lebih udah 13 bulan dia demam sekarang tapi anehnya dia masih lincah aja ya Alhamdulillah daripada dia diem gitu kan mengkhawatirkan dia panas aku kasih obat aku mikirnya sih dia udah lupa gitu sama si bau obat nyerengnya obat dan gak enaknya obat taunya dia muntah lagi dan sekarang aku mau coba dia balur lagi pakai bawang merah yang diparut dan dicampurnya tapi pakai minyak jaitun ini gitu nanti aku akan lihat apakah akan mengeluarkan alergi lagi atau enggak di sekujur tubuhnya gitu oke next aja kita ke obat batuk piloknya eh tapi tapi tunggu dulu jadi aku cerita dulu nih sebentar ya nah pada saat batuk pilok ini kan si Aisyah ini gak bisa nyusu dengan enak ya gak bisa mimi dengan enak dia kebangun lagi kebangun lagi nangis lagi nangis lagi akhirnya dia sakit aku juga sakit sakit badan masuk angin juga jadinya kan karena dia gak bisa tidur aku pun jadi gak bisa tidur dan akhirnya aku searching aku browsing gitu kan cari-cari review kira-kira obat apa sih yang sekiranya terjangkau jangan dulu pakai obat yang mahal-mahal kita pakai yang murah dulu versi yang masih bisa terjangkau oleh aku gitu ya mungkin terjangkau juga versi sih versi terjangkau nya juga temen-temen disini gitu nah obatnya itu apa kita mulai yang pertama aku pakai ini aku pakai ini nah ini tuh kan sebenarnya buat usia 3 bulan sampai dewasa ya disini ada keterangannya kok buat 3 bulan ke atas ini ditetesin di bajunya aja atau di bantal atau di selimut pokoknya ditetesin biasanya aku tetesin dia disini 1,2,3,4,5 gitu 5 tetes di area sini kalau tidur kan pasti keisep sama dia karena udah banyak disini jadi aku gak tetesin di bantal ataupun di selimut nah pakai ini dan yang kedua aku pakai ini botanina nah aku pakai ini aku baca dulu ya ini buat 6 bulan ke atas deh kalau gak salah tapi kalau teman-teman mau pakai ini boleh dipakai sedikit aja sebenarnya ini tuh untuk disemprotin ya kayak kayak yang pure pure kit ini sama kayak yang ini cuman aku gak pakai ini untuk disemprotin karena wanginya aku gak suka dia tuh kayak wangi kayak rempah-rempah kalau ini wanginya kayak kemin kayak bener-bener bikin hidung tuh longsong kalau kata orang Sunda kalau ini tuh aku kurang suka tapi ini bisa diolesin ke telapak kakinya dan setelah aku baca-baca kalau kita mau semprot-semprotin gitu ya lebih baik ke telapak kaki karena dia itu lebih cepat nyerep dan semua syaraf-syaraf itu ada disana gitu jadi lebih cepat nyerep lebih cepat sembuh insyaallah gitu ya aku pakai ini dua semprot di setiap kaki kanan dan kaki kirinya terus sambil dipijit dipijit dari tumit dipijit gitu dipijit sampai ke jari-jarinya gitu sambil baca doa lah ya Allah sembuhkan anakku Aisyah dari batu piloknya cepat sembuhin jangan lama-lama kasian kayak gitu aku biasanya nah setelah pakai itu oh iya awalnya aku pakai ini nih sebentar ya sebelum ke yang tadi awalnya aku pakai yang merek cesa ini yang kayak gini ini yang warna birunya itu untuk batuk pilok terus ada yang warna orange untuk immune booster itu immune booster bener-bener ngaruh sih kalau di Aisyah kalau pakai ini itu dia habis batuk pilok itu nggak nggak cepat keserang lagi gitu sama orang-orang yang sekitarnya ada yang batuk pilok tapi kalau nggak pakai itu ya kena lagi dia gitu dan ini ini tuh udah kepake sedikit banget karena agak susah ngolesin ini di Aisyah di bayi karena dia tuh harus di untuk yang panas ini ya sekarang Aisyah dicobain pakai ini dan panasnya agak turun sedikit lumayan nggak minum obat dan aku kasih dia madu karena dia udah setahun ya jadi aku kasih dia madu nah untuk ini fever drop ini aku olesin dia di setiap lepitan-lepitan tangan di kati terus di selangkangan di paha dan juga di tengkuk sini terus di tulang belakang sambil dipijit di tulang belakang untuk yang ini tapi untuk yang batuk pilok itu beda lagi imun booster juga beda lagi teman-teman bisa beli di Cessanya langsung di Tokpen ada terus di website-nya kalau nggak salah ada ya aku beli ini di Tokpen jadi disana ada keterangannya cara pakenya kayak gimana untuk apa aja teman-teman boleh boleh coba searching aja untuk apa untuk apanya gitu cuman untuk yang si Cessa ini dia ini kurang nendang gitu buat Aisyah jadi kalau batuk pilok pakein ini tuh lama banget sembuhnya dan nggak lah nggak sembuh-sembuh waktu itu pernah sampai 3 minggu akhirnya dia itu bentar aku taruh dulu aku pecah sampai akhirnya dia belekkan di mata gitu jadi virusnya naik ke mata gitu dan yaudah aku ganti nggak pake Cessa lagi karena udah nggak mempan di Aisyah aku ganti pake si dua ini tadi dua ini tadi ya nah karena aku pengen dia tuh lebih apa ya lebih nafasnya lebih lega lebih cepat sembuh aku tetesin ini di badannya eh maksudnya di bajunya dan juga di diffuser diffuser yang aku pake itu ini nah ini yang aku pake ada tipenya nih yang ini nah ini nah kalo misalnya temen-temen bingung pada saat mau beli ini samaan sama aku aku kasih liat aja gambarnya kayak gini ya aku rekomendasiin yang ini kenapa mungkin ada yang lebih murah dari ini tapi aku kurang rekomendasiin kenapa aku pilih yang ini karena banyak banget kelebihannya yang pertama dia kan ada lampunya ya lampunya tuh ada tujuh warna boleh temen-temen pilih kayak misalnya mau warna hijau doang nanti dia nyalanya hijau terus atau enggak ganti-ganti juga bisa terus selain itu ya disini ada settingan uapnya berhentinya tuh kapan gitu ada yang continue terus aja dia menghasilkan uap sampai airnya habis terus ada yang tiap 10 detik ada yang setiap 2 jam nyala terus terus mati ada yang 4 jam nyala terus dan mati berhenti gitu selain itu ini tuh isinya gede banget nampung airnya yaitu 700 ml air dan biasanya aku pake ini 500 ml doang dan kita tesin ini sekitar 8-10 tetes Aisyah kan udah gede jadi udah kuat untuk ngirupnya gitu ya gak mengganggu pernafasan dia banget tapi untuk newborn kayak untuk 2 bulan 3 bulan pokoknya belum MPAC gitu ya itu kan masih belajar kan organ-organ tubuhnya masih dalam pembentukan juga penyempurnaan maksudnya jadi jangan terlalu banyak untuk netesin ininya gitu jangan terlalu apa ya kuat si wanginya jangan terlalu nyereng gitu nah jujur aja aku kalau mau kayak gejala flu aku juga pake makannya aku udah habis ini sampai 1 botol setengah ini mau 2 botol kedua dan mohon maaf ya kalau misalnya agak-agak jorok jadi pada saat aku pakein ini ke Aisyah dan juga aku kalau aku aja orang dewasa sampai kayak pupil aku tuh kering kalau ngisep ini dan besokannya tuh enak hidung aku tuh enak gak terlalu berat banget di kepala aku gitu gak kayak pusing gitu karena tau lah ya orang yang demam eh demam yang pilak tuh gak enak banget bawaan ke kepalanya tuh puyeng gimana susah nafas gitu kan nah ini berguna banget buat aku dan juga Aisyah dan juga ini berguna banget terutama kalau aku ya aku cukup dua ini kalau Aisyah mesti ada yang digosok di kakinya yaitu ini dan percaya atau enggak dia kalau misalnya udah flu paling sebentar itu sehari dia udah sembuh paling lama dia cuma 3 hari sembuh kalau dulu sampe berminggu-minggu karena aku gak tau mesti pake ini terus pake ini dan juga yang ini gitu sekarang kalau batuk-pilek tuh aku udah gak bingung aku udah gak sedih lagi udah gak kepikiran lagi tinggal pakein ehem sampe keselok tinggal pakein 3 produk itu aja udah sembuh deh gitu nah buat casannya itu kayak gini jadi gak ribet lah ya kayak gini tuh ini colokan untuk ke diffusernya ini untuk ke listriknya kayak gini udah gak usah beli lagi colokan tipe-tipe Indonesia gitu ya jadi bukan yang USB terus kita mesti beli colokan eh bukan mesti beli tapi pake colokan handphone kita loh kepalanya tapi kan kalau misalnya kayak gitu diffuser yang kayak gitu kan nanti kalau berebutan sama handphone kita yang baterainya udah lho buat gimana ya kan makanya aku rekomendasiin diffuser ini ya eh apalagi ya yang mesti aku sharing udah deh kayaknya segitu aja oke segitu aja dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat buat temen-temen kan kalau misalnya temen-temen disini punya uang lebih boleh lah ya beli young living gitu kalau aku sih belum belum mau pake yang kayak gitu karena dengan yang murah aja Aisyah udah bisa teratasi gitu kenapa kita gak pake yang murah aja dulu gitu baru pake yang mahal untuk ya daripada dipake kayak gitu mending ditabung untuk hal yang lain ya gak ibu-ibu maklum aku kan ibu-ibu yaudahlah ya gitu oke buat temen-temen disini jangan lupa klik like video ini share videonya ke sosial media yang temen-temen punya sebanyak-banyaknya siapa tau bermanfaat juga untuk temen-temen disini yang mungkin dede bayinya kena batuk pilk juga ya ini mungkin video kali ini bisa bikin apa ya pencerahan buat temen-temen disini gitu dan ya thank you so much for watching see you on my next video bye-bye 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 bye-bye